Intro Hai 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 Sobat Panasunik Beberapa negara di dunia disebut memiliki militer terkuat di dunia 2022 Siapa sajakah mereka? Situs Pemerikatan Angkatan Bersenjata Dunia Global Firepower atau GFP Merilis dan memperbaharui indeks kekuatan militer global Pada tahun 2022, GFP melakukan pemeringkatan terhadap 140 negara Terdapat beberapa indikator utama yang digunakan untuk menyusun indeks ini Mulai dari jumlah senjata yang dimiliki, keberagaman senjata, sumber daya manusia dan keuangan yang stabil Pada episode kali ini, Panasunik akan membahas 5 negara dengan militer terkuat di dunia 2022 Indonesia nomor berapa ya? Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini ya Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Panasunik 5. Jepang Negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia dipegang oleh negeri Sakura, Jepang Jepang memiliki 305.000 total personel militer Tetapi yang aktif hanya 250.000 personel Terdapat 1.004 unit tank 5.500 kendaraan lapis baja 214 unit artileri swagerak 480 artileri derek Dan 99 proyektor roket yang dimiliki Jepang Di udara, negeri ini memiliki 256 pesawat tempur 17 pesawat serang darat Dan 119 helikopter tempur Jepang juga memiliki 2 kapal induk 37 kapal perusak Dan 20 kapal selam 4. India India menduduki posisi keempat sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia Negara ini memiliki 2.600.000 total personel militer Namun yang aktif hanya 1.445.000 personel India memiliki 542 pesawat tempur 130 unit pesawat serang darat Dan 37 helikopter tempur Tak hanya itu, negeri Bollywood ini juga diperkirakan memiliki 4.730 tank 10.000 kendaraan lapis baja 100 unit artileri swagerak 4.040 artileri derek Dan 374 proyektor roket Kemudian India juga memiliki 1 kapal induk 10 kapal perusak 17 kapal selam Dan 139 kapal patroli 3. China Salah satu negara di Asia, yakni China Menduduki posisi ketiga sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia China memiliki 2.695.000 total personel militer Dan 2.185.000 personel diantaranya masih aktif Melansir Global Firepower Negara ini memiliki 1.200 pesawat tempur 371 pesawat serang darat Dan 327 helikopter tempur Sedangkan di air, China memiliki 2 kapal induk 46 frigat 50 kapal perusak 79 kapal selam Dan 123 kapal patroli Kemudian diperkirakan China memiliki total 3.205 tank 35.000 kendaraan lapis baja 1970 unit artileri swagerak Dan 2.250 proyektor roket 2. Rusia Negara dengan militer terkuat di dunia selanjutnya Ialah Rusia Yang memiliki total 3.14.000 personel militer Dan hanya 1.14.000 personel yang aktif Rusia memiliki 13.000 tank 27.100 kendaraan lapis baja 6.540 unit artileri swagerak 4.465 unit artileri derik Dan 3.860 proyektor roket Sedangkan di udara Rusia memiliki 789 pesawat tempur 742 pesawat serang darat Dan 538 helikopter tempur Tak hanya itu Rusia juga memiliki 1 kapal induk 15 kapal perusak 64 kapal selam Dan 11 frigat 1. Amerika Serikat Posisi pertama dalam daftar negara Dengan militer terkuat di dunia 2022 Ialah Amerika Serikat Pada 2021 Negara ini memiliki jumlah tank Paling banyak di antara negara manapun Di dunia Yakni sebanyak 6.100 unit tank Amerika Serikat diperkirakan Memiliki 1.400.000 personel militer aktif Tak hanya itu Negara ini juga Memiliki 40.000 unit kendaraan lapis baja 1.340 unit artileri derik 1.500 unit artileri swagerak Dan 1.365 unit proyektor roket Lalu di angkasa Angkatan udara Amerika Serikat Memiliki 1.956 pesawat tempur Dan 904 helikopter tempur Sedangkan di air Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk 68 unit kapal selam Dan 92 kapal perusak Nah itu tadi 5 negara dengan militer terkuat di dunia 2022 Sementara Indonesia sendiri hanya mampu naik Satu tingkat ke peringkat 15 Menggeser posisi Jerman Kekuatan armada laut Indonesia Menjadi yang paling menonjol Dibandingkan 140 negara lainnya Indonesia menduduki peringkat pertama Untuk parameter alutsista laut Atau merchant marine Menurut kalian Gimana nih berita yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like dan share video ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di episode berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.